Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini, aku mau buat oseng mercon Ini olahan dari daging sapi Ini rasanya pedas banget Cocok banget bagi kalian yang suka pedas Rasanya juga gurih Mantep, enak banget pokoknya Yang penasaran, seperti apa buatnya Ikutin terus ya videonya Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu Daging sapinya, aku pakai tetelan ya Ini juga campur dengan gaji Karena untuk oseng mercon itu Ciri khasnya banyak tetelannya ya Atau gaji Selanjutnya, untuk tetelannya Ini kita mau rebus Pertama-tama ini siapkan air Kemudian kita tunggu sampai mendidih Jangan lupa ini aku kasih Dengan garam setengah sendok teh Kemudian untuk pancinya Kita tutup, tunggu sampai mendidih Nah ini dia Untuk airnya sudah panas Dan meletup-letup seperti ini Kemudian untuk dagingnya Kita masukkan Ini untuk tetelannya Aku pakai setengah kilogram Setelah dagingnya masuk Atau tetelannya masuk Ini kita tunggu sampai mendidih Dan rebus lima menit Nah ini untuk dagingnya Mengeluarkan busa seperti ini Ini mau aku buang ya Bisa juga untuk dagingnya Kalian fresco Jadi lebih cepat ya Nah ini dia Untuk airnya sudah mendidih Ini kita tunggu lima menit Disini untuk merebusnya Aku pakai metode lima tiga puluh tujuh Jadi irit gas ya Jika sudah lima menit direbus Ini apinya kita matikan Selanjutnya kita tutup Tunggu tiga puluh menit Jika pancinya ada bolongnya Ini kita tutup dengan tisu ya Nah ini dia Setelah tiga puluh menit Kita diamkan Kemudian kita buka Untuk tutup pancinya Kita rebus kembali Untuk dagingnya Ini kita tunggu sampai mendidih Kemudian kita rebus tujuh menit Dengan metode ini Untuk dagingnya Beneran empuk ya Jika sudah direbus tujuh menit Kemudian apinya matikan Dan untuk dagingnya Kita angkat dan tiriskan Setelah dagingnya sudah diangkat Dan sudah tidak panas lagi Atau hangat-hangat kuku Kemudian siapkan talenan Untuk dagingnya Ini kita mau potong-potong lagi ya Jika masih ada yang besar Ini untuk tetelannya Kita potong seperti ini Tidak terlalu kecil Dan juga tidak terlalu besar ya Walaupun pas saat Merebus tetelannya Tidak pakai presto Ini dagingnya empuk ya Karena tadi kita gunakan Dengan metode 537 Jadi irit gas juga Ini sebenarnya Sudah dipotong-potong Tapi setelah direbus Tadi masih terlihat besar-besar Jadi kita potong-potong lagi Jadi lebih gampang ya Kalau setelah direbus Setelah selesai kita potong-potong Untuk tetelannya Kemudian ini kita sisikan dulu Dan kita buat bumbunya Nah ini dia Untuk bumbunya yang perlu kita siapkan Bahan-bahannya juga mudah banget ya Dan untuk resep lengkapnya juga Aku taruh di kolom deskripsi Selanjutnya Untuk bumbunya Kita mau haluskan Bisa di chopper Di blender Atau di ulak Di sini untuk bumbunya Mau aku chopper aja Biar lebih cepat ya Karena ini banyak Di sini aku pakai 70 gram cabai merah keriting 65 gram cabai rawit merah 15 siung bawang merah 9 siung bawang putih Dan setengah buah tomat Kemudian ini kita haluskan Untuk bumbunya Kalau misalkan kalian tidak suka pedas Untuk cabai rawitnya Bisa dikurangi ya Nah ini dia Untuk bumbunya Sudah halus Ini aku chopper Tidak sampai terlalu halus ya Jadi masih sedikit kasar Kemudian ini kita copot Untuk pisaunya Selanjutnya Untuk bumbunya Ini kita sisikan dulu Nah ini dia Untuk bumbunya Jadi masih agak kasar ya Selanjutnya Di sini aku sudah siapkan wajan Kemudian kita tambahkan Dengan minyak Untuk menumis Minyaknya secukupnya aja Ini kita tunggu Sampai minyaknya agak panas Lalu kita masukkan Untuk bumbunya Nah ini untuk Bumbunya Sudah masuk semua Ini kita tumis Dengan api sedikit kecil Dan jika dirasa kurang Untuk minyaknya Ini bisa ditambahkan ya Secukupnya aja Nah ini aku tambahkan lagi Untuk minyaknya Sampai bumbunya terendam ya Sedikit Kemudian kita masukkan Satu batang serai Yang udah aku geprek Dua lembar daun salam Empat lembar daun jeruk Lengkuas yang sudah digeprek Dan juga jahe Ini juga digeprek ya Selanjutnya Ini kita tumis lagi Bumbunya Sampai harum Dan bumbunya juga matang Nah jika bumbunya Sudah mengeluarkan sedikit minyak Kemudian kita masukkan Untuk tetelannya Atau daging sapinya Ini kita aduk lagi Sampai bumbunya merata ya Dengan daging sapinya Setelah bumbunya Sudah tercampur rata Kemudian kita tambahkan air Ini aku pakai Air kaldu sapi Ini dari Bekas rebusan Daging sapinya tadi Aku pakai 300 ml Kemudian ini kita aduk lagi Sampai rata Selanjutnya Kita masukkan Untuk bumbunya Dua sendok teh Kaldu sapi Dan satu sendok teh garam Kemudian kita masukkan Satu setengah sendok teh gula pasir Ini kita aduk lagi Sampai rata Dan jangan lupa Untuk rasa Bisa disesuaikan aja Sesuai selera ya Ini kita tunggu Sampai airnya Sedikit menyusut Ini pas saat dimasak Untuk rempah-rempahnya Harum banget Dan ini rasanya juga Pedas banget ya Nampol Jika airnya sudah sedikit Menyusut Seperti ini Kita tambahkan lagi Dengan cabai rawit utuh ya Seperti ini Biar menarik Kemudian Ini kita masak lagi Sampai airnya Lebih menyusut lagi Dan jangan lupa Untuk koreksi rasanya ya Ini aku buat Dengan rasa gurih Nah ini dia Oseng mercon kita Udah mateng Airnya juga Udah menyusut ya Ke dagingnya Ini untuk tampilannya Menarik banget Jadi Kalau kalian lagi Pengen makan Oseng mercon Tidak jauh-jauh lagi Ke Jogja Tinggal masak aja Di rumah ya Jangan lupa Untuk cobain Resep aku ya Selanjutnya Ini oseng merconnya Kita sajikan Nah ini dia Untuk oseng merconnya Sudah selesai Kita sajikan Selamat mencoba Dan semoga suka ya Dengan rasanya Sampai disini dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like Subscribe And comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax